Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun, apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah, pada video kali ini, Bu Riri akan menjelaskan tentang Tentang apa ya kira-kira? Kita lihat dulu kadinya di sebelah sini Nah, kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya Faktor yang pertama adalah penyelidikan IPA Yang pertama adalah pengamatan atau observasi Dalam melakukan kegiatan observasi Kalian harus mengibatkan semua panca indera Untuk apa sih kita melakukan observasi? Tujuannya untuk memperoleh data atau memperoleh informasi Kedua adalah membuat inferensi Yaitu, kalian membuat atau merumuskan penjelasan Dari pengamatan yang telah kalian lakukan Atau singkatnya, kalian membuat simpulan dari hasil pengamatan kalian Langkah yang ketiga adalah mengkomunikasikan Kalian harus mengkomunikasikan hasil pengamatan kalian Baik lisan maupun secara tulisan Secara lisan misalnya melalui kegiatan science fair Atau secara tulisan, kalian membuat karya ilmiah Atau artikel dari hasil pengamatan kalian Nah, sekarang kalian sudah pahamkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Dalam penyelidikan IPA atau penyelidikan ilmiah Sekarang, Bu Guru mau tanya Objek apa saja ya yang kita pelajari dalam ilmu IPA? Ada yang tahu? Iya, betul Dalam ilmu IPA, kita mempelajari semua benda yang ada di alam Serta interaksinya Mulai dari makhluk hidup yang berukuran sangat kecil Atau kita sebut sebagai mikroorganisme Misalnya seperti bakteri Sampai benda yang berukuran sangat besar Seperti gunung Juga benda-benda luar angkasa Seperti planet, matahari, meteor, asteroid, bintang-bintang, dan lain sebagainya Karena objek yang dipelajari dalam ilmu IPA sangatlah luas Untuk mempermudah mempelajarinya Ilmu IPA dibagi menjadi beberapa cabang ilmu Yang pertama ada biologi Kedua ada fisika Ketiga ada ilmu kimia Keempat ada ilmu antariksa Hmm, berburunya kemana ya? Hai anak-anak, Bu Redi sudah ada di sini di kelas kita Hari ini, kira-kira mau belajar apa ya? Hmm, sudah pada tahu? Belum? Baiklah, Bu Redi akan kasih petunjuk Bu Redi punya timbangan Dan juga busul Gimana? Sudah bisa tebak? Masih belum juga? Oke, Bu Redi kasih petunjuk satu lagi Coba disimak video clip ini Betul sekali kita akan belajar tentang pengukuran Silahkan kalian simak KD dan materinya berikut ini ya Mengukur merupakan kegiatan yang pasti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Contohnya ketika kita pergi ke tukang jahit Untuk dibuatkan baju Atau ketika kita pergi ke pasar Untuk membeli bahan-bahan yang kita butuhkan di rumah Walaupun sering kita lakukan Tapi kalian tahu tidak sih definisi dari mengukur? Mengukur merupakan kegiatan Membandingkan suatu besaran yang diukur Dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan Misalnya, Bu Guru akan mengukur panjang dari meja ini Menggunakan jengkal Diperoleh hasil 3 x 4 jengkal Panjang meja kita sebut sebagai besaran Sedangkan 3 x 4 adalah nilai Dan jengkal adalah satuan Nah, jika didefinisikan Maka besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur Mudah kan definisinya? Kenapa besaran itu semua yang bisa diukur ya? Karena di dunia ini tidak semuanya bisa diukur Misalnya, kangan kamu kedok Ups, Bu Guru bercanda ya Besaran ini dibagi menjadi dua Yaitu besaran pokok dan besaran turunan Nah, akan kita bahas pada video selanjutnya Sekarang kita mau mendefinisikan satuan Satuan adalah Membanding dalam sebuah pengukuran Pada contoh sebelumnya misalnya Kamu membandingkan panjang meja dengan jengkalmu Maka jengkal disebut sebagai satuan Satuan dibagi menjadi dua Yaitu satuan baku dan satuan tidak baku Nah, supaya lebih paham Coba kalian simak Contoh berikut ini ya Bu Guru akan mengukur masa handphone Menggunakan neraca digital Nah, setelah ditimbang Didapatkan hasil 5,8 gram Contoh tersebut merupakan pengukuran Menggunakan satuan baku Jadi, dapat disimpulkan bahwa Satuan baku adalah Satuan yang digunakan Untuk melakukan pengukuran Dengan hasil yang sama untuk semua orang Kalau ibu menimbang handphone hasilnya 5,8 gram Apabila kalian melakukan hal yang sama Maka hasilnya akan sama pula Yaitu 5,8 gram Maka gram dapat kita sebut sebagai satuan baku Contoh lain dari satuan baku adalah Setelah sentimeter, meter, meter, kilogram, ketik, dan lain-lain Selanjutnya adalah satuan tak baku Yaitu satuan yang digunakan Untuk mengukur dengan hasil yang tidak sama Untuk orang yang berbeda Contohnya Ketika bu Guru mengukur panjang papan tulis dengan jengkal Jengkal Bu Guru tidak sama dengan jengkal orang lain Maka hasil pengukurannya akan berbeda pula Contoh satuan tak baku adalah Depah Satu depah sama dengan Panjang dari ujung jari tangan sebelah kanan Sampai Ujung jari sebelah kiri Kemudian Hasta Hasta sama dengan satu siku Kemudian ada Jengkal Ada kaki Ada betis Dan lain-lain Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pada video sebelumnya Kalian telah mempelajari tentang besaran dan satuan Besaran terdiri dari dua Yaitu besaran tokoh dan besaran turunan Satuan juga terdiri dari dua Yaitu satuan baku dan satuan tidak baku Nah pembahasan kali ini Kita mulai dengan besaran tokoh Para ilmuwan terdahulu Telah melakukan kesepakatan Untuk membuat acuan pengukuran yang seragam Oleh karena itu Mereka membuat sistem yang namanya besaran tokoh Besaran tokoh ini berlaku secara internasional Jadi semua orang di dunia dapat menggunakan besaran tokoh Ada tujuh besaran tokoh yang harus kalian ingat Apa saja besaran tokoh tersebut? Coba simak video penjelasannya berikut ini Dan pokok yang pertama adalah panjang Dengan satuan internasional meter Lambang satuannya adalah M Yang kedua adalah masa Dengan satuan internasional kilogram Lambang satuannya KG Yang ketiga ada waktu Dengan satuan second Lambang satuannya S Yang keempat adalah suhu Dengan satuan Kelvin Lambang satuannya K Yang kelima adalah kuat arus Dengan satuan amper Lambang satuan A Yang keenam intensitas cahaya Dengan satuan kandela Lambang satuan CD Dan yang terakhir adalah jumlah zat Dengan satuan mol Lambangnya juga mol Untuk membantu kalian dalam memahami Materi besaran pokok ini Guru punya sebuah trik yang bisa kalian gunakan Coba kalian hafalkan kata sakti ini Jiwa SMP Singkatan tersebut jika dijabarkan adalah J untuk jumlah zat I untuk intensitas cahaya W untuk waktu A untuk arus S untuk suhu M untuk masa Dan P untuk panjang Bagaimana? Mudah kan? Panjang adalah jarak antara dua titik Memiliki satuan internasional meter Namun panjang juga memiliki satuan-satuan yang lain Seperti contoh berikut ini Alat ukur panjang diantaranya Penggaris Pita ukur Meteran gulung Jangka sorong Dan juga mikrometer skru Jangka sorong Memiliki ketertian 0,01 cm Dan biasanya digunakan untuk mengukur panjang Diameter luar maupun diameter dalam suatu benda Mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang Misalnya tabung Alat ukur ini terdiri dari Rahang dalam Rahang luar Skrup pengunci Skala nonius Skala inci Skala cm Dan juga pengukur kedalaman Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong Perhatikan nilai yang ditunjuk oleh skala utama Berdasarkan gambar Angka 0 pada skala nonius Hampir berhimpit dengan angka 2,4 pada skala utama Maka dapat disimpulkan bahwa Skala utama yang diperoleh adalah 2,4 cm Kemudian kalian perhatikan skala nonius Yang persis berhimpit dengan skala utama Pada gambar menunjukkan angka 7 7 dikalikan dengan ketelitian jangka sorong 0,01 cm Diperoleh hasil 0,07 cm Hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut adalah Skala utama ditambah skala nonius Yaitu 2,4 cm Ditambahkan dengan 0,07 cm Diperoleh hasil 2,47 cm Mikrometer skrup Alat ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi dari jangka sorong Yaitu 0,01 mm Cara membaca mikrometer skrup Perhatikan skala utama pada gambar Menunjukkan angka 4,5 mm Sedangkan skala nonius menunjukkan angka 46 mm Angka ini kita kalikan dengan ketelitian mikrometer skrup Yaitu 0,01 mm Menjadi 0,46 mm Jika kita jumlahkan dengan skala utama Maka hasilnya adalah 4,96 mm Masa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda Alat ukurnya antara lain Naraca digital Naraca ohaus 2 lengan 3 lengan Dan 4 lengan Cara membaca hasil pengukuran menggunakan naraca ohaus Adalah dengan menjumlahkan semua masa yang ada di lengannya Jumlah masa benda Dari gambar didapatkan 276,5 gram Selanjutnya waktu Alat ukurnya antara lain Stopwatch Dan juga jam Alat ukur suhu adalah termometer Di antaranya termometer klinis Dan termometer digital Besaran turunan adalah besaran yang satuanya diturunkan dari besaran pokok Macam-macam besaran turunan antara lain adalah Luas Volume Masa jenis Kecepatan Percepatan Gaya Usaha Dan energi Besaran turunan yang lain adalah konsentrasi larutan Nah Kalian pasti pernah meminum larutan teh Tahu tidak sih Kalau sebenarnya Teh yang kalian minum itu dapat dihitung konsentrasinya menggunakan rumus berikut Contoh soal Ani membuat larutan teh dengan mencampur 5 gram teh dengan 250 liter air Bentukkan konsentrasi larutan Kita dapat menjawabnya menggunakan rumus di atas Konsentrasi larutan sama dengan 5 gram dibagi dengan 250 ml Didapatkan hasil 0,02 gram per ml Laju pertumbuhan merupakan turunan dari besaran pokok panjang dan waktu Jika diremuskan Laju pertumbuhan sama dengan Tinggi akhir dikurang tinggi awal dibagi dengan waktu Contoh soal Tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacangan hijau tersebut? Kita dapat menjawabnya menggunakan rumus di atas Laju pertumbuhan sama dengan 4 dikurang 2 cm dibagi 2 minggu Hasilnya adalah 1 cm per minggu Nah bagaimana anak-anak Sampai disini kalian sudah mengertikan materi mengenai besaran pokok dan besaran turunan Nah untuk menguji pemahaman kalian Silahkan kalian kerjakan soal-soal yang akan diberikan Selamat mengerjakan Guru pamit dulu ya